Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonis Arief Kali ini kita akan berbicara mengenai Law of Attraction in Action Kali ini kita akan berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai vibrasi dan frekuensi Kenapa sih kok kita bisa menarik hal buruk datang pada hidup kita? Kenapa sih kok rejeki gak bisa datang? Apa yang salah dalam kehidupan kita? Apa yang salah? Dan ini akan kita bahas di topik kali ini So, saksikan dulu! Hai, balik lagi So, buat teman-teman ya Apa yang saya mau bicarakan di hari ini? Gini teman-teman, yang mau saya bicarakan adalah Saya mau bicara mengenai vibrasi dan frekuensi Banyak yang menjadi pertanyaan dalam diri saya dulu Kenapa sih si Antonis Arief saya dulu adalah orang yang sering banget dibully Dibully, dikerjain orang Bahkan pernah dipukul, di jalan dulu pernah Saya berpikir kenapa ya seakan-akan semua kondisi kok keliatannya tidak bersahabat Dengan saya Saya tidak memahami apa yang terjadi Nanti saya jalan di mana, ada yang nyegat saya Ada yang minta duit, ada yang mukulin saya dan sebagainya Ada yang dikeroyokin saya dan sebagainya Dan kayaknya dulu tuh perjalanan yang jelek banget Lama-lama saya menyemahadari satu hal Ternyata saya sendiri yang menarik hal itu terjadi dalam hidup saya Kok bisa? Saya yang menarik? Yes Saya menemukan kenapa saya yang menarik Karena saya selalu berpikir kalau jalan di satu tempat Saya berpikir nanti ada yang bakal jahat Nanti bakal ada yang minta uang Nanti bakal ada yang ngerjain Tapi yang menariknya adalah Ketika saya mempelajari ini semua Kejadian itu sudah tidak pernah ada lagi teman-teman Semua yang saya pikirkan hanya hati yang gembira Hati yang happy dan sebagainya Jadi vibrasi buruk tidak pernah terjadi lagi dalam kehidupan saya Nah yang menarik adalah Saya juga baru belakangan ini beberapa waktu yang lalu Mungkin sudah sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu Saya menemukan ada penyakit degeneratif dalam tubuh saya Penyakit apa? Diabetes gitu ya Saya punya penyakit diabetes, penyakit GERD Dan saya punya problem dengan tensi yang sangat tinggi Dan menariknya adalah ketika saya punya problem itu Yang pertama kali saya lakukan adalah Saya mengecek dulu apa yang salah dalam diri saya Ternyata saya ngecek di rumusnya Law of Attraction Di catatan saya Ternyata saya sendiri yang menarik penyakit itu datang di hidup saya Kok bisa? Yes Dulu saya berpikir ngapain saya hidup umur panjang? Buat apa? Nggak ada gunanya juga Atau buat saya yang penting sudah bisa membahagiakan keluarga Sudah punya sesuai? Sudah Dan ternyata penyakit itu mulai datang dalam kehidupan saya Berarti penyakit itu datang karena saya sendiri yang meminta penyakit itu datang dalam hidup saya Makanya apa yang terjadi? Saya harus merubah pola pikir saya Saya harus merubah mindset saya Ketika saya merubah mindset saya Saya berpikir adalah saya sehat Saya umur panjang Saya bisa share kepada orang banyak Maka semua hal-hal itu bisa datang ke dalam kehidupan saya Jadi pertanyaan yang menarik adalah Kenapa Anda nggak minta hal yang positif aja dalam hidup Anda? Kenapa Anda mintanya? Anda cuma minta adalah hal-hal yang negatif Maka apa yang harus dilakukan? Jadi ada tiga faktor yang harus Anda lakukan Yang pertama adalah Anda harus pahami dulu konsep law of attraction dulu dengan cara benar Jadi apa yang Anda pikirkan, yang Anda dominan pikirkan itu yang Anda tarik Itu yang pertama Yang kedua Sudah benarkah ketika Anda membuat sebuah proses yang namanya hukum creation Artinya Anda proses membuat goal setting Itu benar nggak cara membuatnya? Yang ketiga adalah muncul ada perasaan layak atau nggak Jangan-jangan Anda nggak merasa layak Anda belum selaras Ciri-ciri kunci adalah perasaan tidak selaras adalah Ketika Anda berpikir Anda layak nggak mendapatkannya Anda ragu, itu adalah perasaan tidak layak Maka wajar saja Anda tidak bisa menarik rejeki itu Kalau Anda mau menarik rejeki Lakukan adalah berpikir positif Jangan memucap raguan Jangan berpikir ada hal yang terjadi buruk dan sebagainya Apalagi Anda paranoid, kayaknya bakal ada yang ngerjain Anda dan sebagainya Nggak ada Yang Anda harus berpikir bahwa semua orang baik, hidupan baik Jadi misalnya saya berkatakan, walaupun kondisi misalkan tantangannya berat, politik berat, ekonomi berat Maka apa yang harus Anda lakukan, Anda berpikir sebaliknya Anda berpikir bahwa Wah, kelihatannya semua lebih baik ya Hidupan lebih baik ya Kondisi lebih baik Walaupun belum tentu itu Tapi ketika Anda berpikir positif Maka itu yang akan Anda tarik dalam hidup Anda So, cukup dulu sampai sini teman-teman Saya cuma mengatakan Buat Anda yang menyukai dengan konten ini Silakan Anda like, share Dan silakan Anda share kepada teman-teman Anda Supaya kehidupan Anda juga menjadi jauh lebih baik Berpikir positif Menggunakan cara yang pas dan tepat Akan menghasilkan cara yang jauh lebih tepat Law of attraction Akan menarik rejeki dengan lebih mudah dalam kehidupan Anda So, saya Anthony Sarif mengunjungi terima kasih Dan sukses buat Anda Dan sampai jumpa Salam performance Bye-bye Sampai jumpa